Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Baba Ibnu Pada video kali ini Kita akan memberikan tutorial Bagaimana cara mendesain nota Di Inkscape Oke langsung kita mulai saja Pertama yang harus kita lakukan adalah setting dokumennya Ctrl Shift D Ini teman-teman pilih Kertas yang teman-teman Inginkan Saya memberi contoh dengan kertas A4 Teman-teman bisa menggunakan kertas lainnya Misalnya legal atau Yang lainnya Yang ada saja di sekitar teman-teman Oke Seperti ini dijadikan landscape dulu Lalu kita membuatnya menjadi Dua bagian Kita buat Pembatas dulu Selain menjadi dua bagian ini teman-teman bisa buatnya menjadi tiga Atau misalnya dibalah lagi Dijadikan empat bagian Sesuaikan saja dengan kebutuhan Teman-teman ya Oke yang pertama ini sudah ada logonya Kita ubah dulu logonya menjadi satu warna Hitam saja seperti ini Kita masukkan logonya Lalu kita buat pembatas untuk dalamnya Jadi kita beri jarak Misalnya masing-masing Satu senti Atau setengah Lima mili Kita ratakan Selection area Jadi kita Ratakan ke tengah bagian Lalu kita turunkan Seperti ini Jadi area ini yang akan kita desain Yang ini kita biarkan sebagai Jarak Jarak margin Oke Selanjutnya kita berikan text Misalnya Membuat nota ini Biasanya itu yang di pasar ya Pasar toko-toko Biasa pakai nota seperti ini Pasar tradisional Kalau dulu saya sering membuat untuk Penjual di Tanah Abang Oke seperti ini misalnya Lalu selanjutnya Disini misalnya Ini konten ini tergantung Klien yang maunya seperti apa Kita ikuti saja Misalnya disini Malayani Krosier Dan Ejeran Terima kasih Rata tengah Tulisannya Bisa sedikit Oke seperti itu Selanjutnya kita membuat Alamatnya Disini Terlalu besar Kita sembilan Ini juga sembilan Seperti itu Misalnya Alamatnya Oke selanjutnya Oke selanjutnya Dissebelah sini Misalnya ada Titik-titik Misalnya Tanggal Untuk tanggal ya Tanggal dan bulan Disini tahunnya Di 20 saja Ini belakangnya Baru diisi Nanti bisa ditulis tangan Selanjutnya Selanjutnya Kita buat Di bawahnya Kepada Yang terhormat Duplikat lagi Di bawahnya Duplikat Duplikat lagi Duplikat lagi Seperti ini Misalnya Disini Tulis Tuan Atau Toko Tuan dan Toko Jadi Tuan Disini Siapa Nama tokonya Kita buat Garisnya Kira-kira 0,5 Kita bisa Renggangkan Oke Seperti itu Jika dirasa Masih Terlalu Kecil Kita bisa Basarkan Misalnya Ini Kontennya Kita Lebihkan Biar Lebih Menarik Misalnya Ini Ubah Lagi Jadi 10 Ini 10 Ini 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 Seperti itu Oke Selanjutnya Kita Membuat Tab Tabel Kita Kira Kira Ukurannya Disini Untuk Judul Kita Beri 10 10 mili Lalu Kasih Background Kita Kita Tau Disini Nomor Nama Barang Harga Kuantiti Dan Jumlah Oke Seperti Ini Kita Akan Membuat Garis Pembatas Ini Tingginya 0,5 Selain Shape G Teman-teman Bisa Membuatnya Dengan Stroke Ya Pakai Bezier Tool Setengah Mili Saja Disini Lalu Bawanya Juga Seperti Itu Lalu Untuk Tabel Di Bawahnya Ini Warna Putih Saja Ini Untuk Barisnya Biasanya Ini 7 Mili Seperti Di Buku Tulis Itu 7 Mili Kalau Teman-teman Ingin Lebih Kecil Lagi Bisa Juga 5 Mili Disesuaikan Saja Dengan Ukuran Desain Yang Teman-teman Buat Jadi Kalau Dia Lebih Kecil Misalnya Ini Dibagi 4 Harus Disesuaikan Kembali Oke Kita Group Saja Biar Gampang Lalu Kita Duplikat Ctrl D Ctrl D Atau Kalau Mau Lebih Cepat Bisa Menggunakan Clone Create Tilt Clone Misalnya Kita Membuatnya Kebawah Itu 13 Kita Create Nah Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Tambah Lagi Satu Untuk Jumlah Nanti Disini Total Kita Buat Garis Panjang Kebawah Tingginya Kira Kira 130 0,5 130 Seperti ini Misalnya Kita Bold Saya Judulnya Seperti itu Harganya Kita Geser Ini Untuk Kuantiti Kecil Saya Tidak Apa-apa Bisa Cuma Angka Aja Untuk Yang Kita Berbesar Itu Nama Barang Dan Harga Nomor Kita Bisa Pecil Terlalu Panjang Kita Bisa Perkecil Kira Kira 123 Oke Kita Panjang Seperti Ini Sampai Di Bawah Ini Untuk Kolom Untuk Jumlah Keseluruhan Jadi Dengan Jumlah Dan Jumlah Total Di Sini Kita Buat Lagi Sini Untuk Tanda Tangan Tanda Terima Seperti Itu Bisa Kita Ke Atas Sedikit Kita Tambah Satu Kolom Ini Di bawah Biasanya Di kuitansi Itu Ada Keterangan Perhatian Barang Yang Sudah Sampai Ya, seperti ini misalnya. Setelah jadi, kita bisa ubah ini jadi putih. Ya, di sini tanda tangan, di sini jumlah. Dan kita duplikat. Kita pindahkan ke sebelah. Lalu, untuk di tengah-tengah ini teman-teman bisa kasih satu. Kita kasih garis saja. Oke, kita lanjutkan tadi force close ya, tiba-tiba aplikasi Inkscape-nya. Kita buat garisnya saja. Klik. Dan klik. Seperti itu. Lalu, ini biar tipis tidak apa-apa saja. Lalu kita ubah stroke-nya menjadi garis putus-putus. Seperti ini. Ini hanya untuk penanda teman-teman jika ingin memotong nantinya. Oke. Ini, bila teman-teman ingin satu warna, cukup seperti ini. Jika teman-teman ingin dua warna, bisa cetak untuk skala besar, bisa dipisahkan bagian mana yang mau diberi warna. Dan jadi, ada dua bagian ya. Misalnya, logonya semuanya merah. Jadi, ini bagian ini dibiarkan seperti ini. Dan yang warna lainnya misalnya, nah ini dia seperti ini. Jadi, nanti diberikan dua master lah kepada tukang cetaknya. Tapi kalau untuk yang sederhana saja, teman-teman bisa cukup dengan desain seperti ini. Dibawa ke tukang fotokopi misalnya. Sudah bisa ini. Jadi, tinggal dipotokopi seratus buah misalnya. Nah, dulu nanti di kunting di tengah-tengah sebelah sini. Oke. Sekian video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-like. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan video untuk tutorial berikutnya, silakan di-subscribe channel ini. Dan klik loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.